Kalau menurut saya loh Mas ini pas banget untuk cempe-cempe yang baru lahir soalnya lobohnya itu jaraknya tidak terlalu besar Jadi dia tidak Cempe tidak mungkin kecepet Kecepet yang kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu-dulu petanak dimanapun berada Salam sukses, salam sehat Kali ini kita akan menjawab lagi pertanyaan dari viewer MS Farm Kita masih berada di Usuma Farm, Disa Jumurgung, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Bersama Mas Surya Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan Mohon dibantu subscribe-nya dulu Karena ini bisa membantu MS Farm Untuk memberikan video-video yang lebih menarik lagi Oke teman-teman kita langsung saja bertanya ke Mas Surya Oke Mas Surya Ini ada satu lagi pertanyaan dari viewer MS Farm Channel Iya Mas Jadi ada yang tanya Bang Alas Cempe yang baru lahir Yang bagus itu seperti apa Agar Cempe tidak kepleset Sebenarnya kalau untuk alas kandang itu semua bagus Mas Tapi ada plus minusnya Ya ini kan untuk kandang Alasnya kan untuk kandang bewasa Jadi terlalu Jaraknya terlalu besar Mas Jadi untuk Untuk Cempe yang baru lahir itu rawan kecepit Mas Resikonya Kalau langsung dicampur indonya Rawan kecepit ya Rawan kecepit soalnya apa Soalnya alasnya terlalu Terlalu lebar Mas Karena itu untuk kandang Kandang Dewasa Mas Bukan kandang cempe Terus kalau dipisah Ada resikonya enggak Mas Surya? Kalau dipisah resikonya Kalau orangnya males Mas yuk enggak Ngedot Mas Soalnya kan harus pindah-pindah terus Dan untuk Untuk di kandang saya Alasnya tak kasih fortress Sebenarnya ini juga bekas Dari alas kelinci Mas Jadi kalau menurut saya Ini sangat aman Untuk fortress ini Bekas dari kelinci ya? Kelinci Mas Kalau untuk kambing sendiri Masih agak besar Mas Surya ya? Agak besar lagi Mas Kalau untuk kambing Mas Jadi kalau untuk Kelinci ini Sebenarnya cocok untuk cempe ya? Kalau ini Kalau fortress ini Menurut Kalau menurut saya loh Mas Ini pas banget Untuk cempe-cempe yang baru lahir Soalnya Lebahnya itu jaraknya Tidak terlalu besar Mas Jadi dia tidak Cempe tidak mungkin kecepit Mas Kecepit ya Karena ini juga masih Lebih Lebih besar kuku cempe ya Terus Dari Kencingnya apa Dia tidak menempel Kemarin tak kasih kerdus Mas Basah Setiap kali Kencingnya Ada basah Bulunya semua kotor Oh berarti ini yang masih kuning-kuning Ini yang kemarin Masih pakai kerdus Ya pas pakai kerdus sama kain Mas itu Mas Oh kerdus sama kain Walaupun kalau pakai kerdus Biasanya juga meresep Tapi Meresep tapi Kotor Masih kotor ya Di kesehatan sama di bulunya juga resiko Resiko juga di kesehatan Mas Soalnya Sudah Sudah kedinginan Ditambah lagi Kalau Badannya basah Karena kencingnya kan Juga Rawan penyakit Mas Yang pastinya juga Begitu loh Mas Dan kalau kedinginan Kedinginan angin juga resiko Mas Tapi Ditambah lagi resiko Kalau badannya basah Mestinya juga lebih Lebih kedinginan Daripada Kering Kena angin kan juga Beda lagi Mas Jangan ada waktu malam Mas Sudah dipisah dari induknya Beda kalau Dengan induknya Mungkin bisa Ikut induknya Di sebelahnya Atau Di Nempel badannya Nempel badannya Kan sudah hangat Mas Tapi kalau resikonya Baru lahir Ikut induknya Itu kepijak Mas Kepijak Dan kalau enggak gitu Juga Ditidurin Induknya Induknya Itu juga resiko juga Dan kalau saya Juga lebih memilih Amannya disini Mas Tapi juga Waktunya juga lebih Soalnya Waktu nyusu Kita juga harus Ngambil dan ngeluarin Cempenya Dari Tempat Cempenya ini Untuk nyusu Berapa kali sehari Mas Kalau untuk nyusu Di sias-sias Gini Tiga jam Setiap tiga jam Saya susukan Mas Kalau siang Kalau malam Kurang dari Jam dua belas Saya susukan Lepas itu Orang yang juga Butuh istirahat Mas Tidur Mas Jadi kalau malam Enam jam Sekali Kalau waktu malam Enam jam Sekali Mas Kalau pagi Tiga jam Sekali Meskipun Sedikit-sedikit Mestinya juga Begitu Mas Soalnya kalau ikut Induknya kan Ini kalau pun Dari plastik Tapi Karena Urinnya Ataupun pipisnya Itu langsung jatuh Biasanya Lebih cepat kering Ini Mas Lebih cepat kering Ini Mas Soalnya kan Dia plastik Mas Tidak meresap air Dia langsung turun Mas Beda sama kayu Atau kerdus Walaupun dia meresap Tapi tetap basah Bekasnya tetap basah Meskipun dia Kalau dikerdus Meresap juga kan Tapi juga basah juga Dia gak langsung kering Kalau pas Lansung kering Soalnya gak nempel Jadi ini ukurannya Juga Untuk Kotoran compe Pas sekali Pas sekali Mas Tidak mungkin Ini Kotres ini Bisa Kakinya terperosok Atau kejepit Dan lain sebagainya Itu kalau menurut saya Tidak mungkin Soalnya rapat Dulur-dulur MS Farm Channel Dimanapun berada Viewer MS Farm Jadi ini Cukup menjawab Bisa Jadikan Solusi Bagi peternak Dimanapun berada Salah satunya Itu pakai Footrest Kelinci Jadi ini Footrest untuk Kelinci Kucing Ataupun yang lainnya Ini belinya Online Mas Suriaya Kemarin beli online mas Oke dulu-dulu Jadi ini Bisa Sedikit Menjawab Pertanyaan Viewer MS Farm Channel Terkait Footrest Untuk cempe Atau alas kandang Untuk cempe Jadi ini Salah satu Solusi Ataupun Alternatif pilihan Bagi dulu-dulu Pertanak Untuk menggunakan Footrest Ini biasanya Dipakai Untuk kelinci Ataupun kucing Jadi bisa Ditemukan di Toko-toko Online Masih banyak Sekali yang jual Semoga ini Bisa Bermanfaat Dan bisa Menjadikan Salah satu Solusi Jangan lupa Bantu Like and Subscribe MS Farm Channel Semoga Bukan memberikan Video yang Sangat menarik Bagi peternak Tuban Dimanapun Baga Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax